Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas DC to DC boost converter sinkron dan non-sinkron pada rangkaian yang sama dengan cara hanya merubah kode. Converter DC to DC adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah tegangan DC dari satu tingkat tegangan ke tingkat tegangan lainnya. Di sini saya akan membahas dua konfigurasi DC to DC boost converter, yaitu sinkron dan non-sinkron. Converter boost non-sinkron juga dikenal sebagai converter step up asinkron adalah jenis converter DC to DC yang menggunakan dioda sebagai elemen utama untuk melewatkan aliran arus ke outputnya. Converter boost sinkron juga dikenal sebagai converter step up sinkron adalah jenis converter DC to DC dengan sinkronisasi antara saklar daya pengisi induktor dan saklar daya yang melepas energi dari induktor ke output. Converter boost sinkron memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena kerugian daya oleh dioda yang minimal. Dioda hanya bekerja sesaat sebelum saklar on. Konfigurasi converter ini lebih mahal dan rumit karena memerlukan transistor tambahan dan pengendalian yang lebih kompleks. Saya akan menguji kedua konfigurasi converter ini dengan cara mengatur sinyal keluaran PWM untuk MOSFET Q1 dan Q2 melalui coding. Sinyal PWM pada Q1 adalah sinyal yang akan mengendalikan tegangan keluaran konverter dengan cara mengatur lebar pulsa PWM. Sinyal ini digunakan pada kedua konfigurasi. Sinyal PWM pada Q2 adalah yang akan menentukan operasi sebagai non-sinkron atau sinkron. Sebelum memulai desain saya tentukan keperluan yang ingin dicapai yang mencakup parameter seperti tegangan masukan, tegangan keluaran, arus keluaran, dan frekuensi operasi. Seperti proyek DC Boost Converter sebelumnya, saya menggunakan metode yang sama untuk menentukan komponen yang digunakan, yaitu dengan menggunakan kalkulator dari Adafruit. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut Duty Cycle minimum 7,69%, ukuran induktor minimum 9,216 microhenry, kapasitor minimum 1600 mikrofarad. Nilai-nilai ini yang akan saya pakai pada proyek ini. Saya membuat rangkaian dalam dua bagian, yaitu bagian daya dan bagian pengontrol PWM. Rangkaian bagian daya yang saya buat sesuai dengan rangkaian dasar Boost Converter dan nilai komponen mengikuti hasil kalkulator. Sedangkan pada bagian pembangkit PWM, saya menggunakan sebagian rangkaian pada kartu PWM AdMega328P dari proyek saya yang sebelumnya. Kode ini berfungsi untuk mengendalikan operasi Boost Converter melalui Pulse Width Modulation atau PWM, dan mengatur tegangan keluaran berdasarkan pembacaan tegangan umpan balik sesuai dengan tegangan yang diharapkan. Kode dimulai dengan mendeklarasikan variable yang akan digunakan pada proyek ini. Selanjutnya adalah fungsi Init Port, digunakan untuk menginisialisasi pin mikrocontroller yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Kemudian fungsi Init Timer digunakan untuk mengkonfigurasi timer mikrocontroller termasuk mode sinkron dan asinkron. Berikutnya fungsi ISL atau Interrupt Service Routine yang bekerja saat terjadi overflow pada timer berfungsi untuk mengupdate duty cycle pada PWM. Pada bagian setup barulah dilakukan inisialisasi port dan timer dengan cara memanggil fungsi-fungsi tersebut. Terakhir adalah loop utama. Bagian kode ini yang bekerja melakukan pengendalian operasi boost converter yaitu mengatur duty cycle dari PWM agar tegangan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Tegangan umpan balik akan dibandingkan pada suatu nilai tertentu. Jika terdapat perbedaan maka akan dilakukan koreksi sehingga nilai umpan balik selalu sama dengan referensi. Untuk memilih konfigurasi sinkron atau non-sinkron dilakukan dengan mengkonfigurasi DCCL 1A pada fungsi Init Timer seperti ini. Penyiapan perangkat untuk pengujian yang akan saya lakukan adalah seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, rangkaian pembangkit PWM saya gunakan sebagian dari rangkaian pada proyek sebelumnya yaitu Atmega 328P PWM card. Di sini hanya terpakai 2 buah TLP250. PCB untuk rangkaian daya adalah seperti ini. MOSFET Q1 dan Q2 menggunakan IRF3205. Badi diode pada Q2 yang akan dipakai pada konfigurasi non-sinkron. Induktor saya buat menggunakan inti T90-26 warna kuning putih dengan 20 lilitan, 3 lapis kawat, setengah milimeter. Nilai tansi induktor terukur 20 microhenry. Dalam pengujian awal, saya menghadapi masalah reset pada microcontroller, yaitu sering mereset dengan sendirinya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh desain PCB yang kurang baik, sehingga menyebabkan interferensi akibat switching. Untuk mencoba mengatasinya, saya menambahkan ground plane dengan menggunakan cooper tape dan hasilnya problem reset teratasi. Pengujian tanpa beban dengan tegangan masukan 12V. Hasil untuk sinkron adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pengukuran dengan beban 5 ampere. Hasil pengukuran untuk sinkron. Dan hasil untuk non-sinkron adalah Selanjutnya, pengukuran dengan beban 5 ampere. Dan hasil pengukuran untuk non-sinkron. Sinyal kendali untuk Q1 dan Q2 adalah seperti ini. Pada non-sinkron, hanya Q1 yang dikendalikan oleh PWM. Pada konfigurasi sinkron, Q1 dan Q2 dikendalikan oleh pulsa PWM. Dari hasil pengukuran ini, saya dapatkan nilai efisiensi untuk sinkron adalah 87% dan untuk non-sinkron adalah sebesar 82%. Dalam proyek ini, saya mencoba dua konfigurasi konverter DC-to-DC yaitu sinkron dan non-sinkron. Perubahan konfigurasi dilakukan dengan cara melakukan perubahan pada koding. Efisiensi konfigurasi sinkron lebih baik dari non-sinkron. Hal ini dikarenakan harus dialirkan lebih dominan melewati switch dan penggunaan dioda menjadi minimal sehingga loss pada dioda menjadi berkurang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.